Sebuah kisah hikmah dari sepasang suami dan istri. Suami dan istri ini sudah lama menikah, bertahun-tahun menikah. Tapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Namun karena tak kunjung datang seorang anak, hadir seorang anak di tengah-tengah mereka. Membuat pada akhirnya rumah tangga mereka agak sedikit bergejola. Orang-orang di sekitar berkata kepada mereka, kira-kira siapa yang salah di antara mereka? Siapa yang sakit di antara mereka? Laki-laki atau perempuannya? Istrinya atau suaminya? Siapa yang mandul di antara mereka? Begitu kalimat tetangga yang sebenarnya menyakitkan hati mereka berdua. Segala macam ikhtiar pun dicoba untuk dilakukan. Termasuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan bertawakal akan apapun hasilnya. Maka setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dan keluarlah hasilnya. Dan begitu berdebar dada mereka. Maka sang suami dipanggil terlebih dahulu ke dalam sebuah ruangan oleh dokter. Dan ketika itu sang istri menunggu di luar. Dengan hati yang berdegup kencang. Sang suami pun akhirnya keluar menatap istrinya dengan pandangan yang sangat sedih. Dan menundukkan pandangannya. Dan istrinya pun menghampiri sang suami. Lalu bertanya kepada dokter. Dokter bagaimana? Apa hasil pemeriksaannya? Kemudian sang istri pun memandang suami. Dan sang suami masih tetap menundukkan pandangannya. Menundukkan wajahnya dengan muka yang sangat sedih. Dan dokter mengatakan. Wahai ibu. Alhamdulillah engkau baik-baik saja. Alhamdulillah engkau sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Kata sang istri. Lalu bagaimana dengan suamiku? Sang dokter pun mengatakan. Ibu mohon maaf. Ternyata suamimu lah yang mandul. Sang istri pun tak kuasa memendung air matanya. Ia katakan. Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Ia pandang suaminya. Wahai suamiku. Wahai suamiku. Dan kemudian apa yang terjadi? Sang suami tetap terus menunduk saja. Tetap terus berwajah sedih saja. Dan mereka pun pulang ke rumah. Sang istri mencoba menghibur hati suaminya. Walaupun ia sendiri pun hancur mendengar kenyataan. Bahwa suaminya lah yang mandul. Maka berita akan suami yang mandul ini pun tersiar di kalangan keluarga. Dan kemudian tersiar di kalangan para tetangga. Sehingga mereka menjadi buah bibir. Mereka jadi pembicaraan. Alangkah kasihannya wanita itu. Bersuamikan seseorang yang mandul. Alangkah kasihannya wanita solihah itu. Tidak akan pernah bisa memiliki anak selama-lamanya. Kalau tetap terus bersuamikan dia. Maka sang istri yang tadinya sabar ini pun. Mulai sebagai manusia biasa. Suatu ketika ia menyalahkan suaminya. Aku sudah tidak tahan dengan pernikahan ini. Kau tahu betapa aku menginginkan seorang anak. Kau tahu setelah sekian lama aku menunggu. Bertahun-tahun aku menunggu. Agar aku bisa menimang seorang bayi. Tapi itu tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan selama aku menikah denganmu. Wahai suamiku. Aku sudah cukup bersabar selama bertahun-tahun ini. Tapi aku adalah manusia biasa. Kau tahu. Andai saja aku menikah dengan orang lain. Mungkin saja sekarang aku sudah punya anak. Andai saja aku menikah dengan orang lain. Mungkin saja aku sudah menimang seorang bayi yang sangat lucu. Kau benar-benar ujian dalam hidupku. Wahai suamiku. Kata sang istri ini terus berteriak. Dan semakin hari teriakannya itu semakin saja menyakiti hati suaminya. Ia katakan. Ceraikan aku. Ceraikan aku. Aku tidak tahan terhadapmu suamiku. Aku sangat ingin punya anak dan kau mandul. Sang suami mengatakan. Istriku sabar. Sabar. Ini ujian dari Allah. Kau tahu nambat Zakiria alaihissalam. Nabi Zakiria adalah orang yang sudah sangat tua renta. Dan istrinya dipondus tidak bisa memiliki anak mandul. Tapi mereka bisa punya anak. Kata sang suaminya. Sang istri tidak mau lagi mendengar kata-kata sang suaminya. Ia katakan. Gara-gara engkau penyebabnya engkau lah. Aku tidak bisa memiliki anak. Lu yang pasti tidak kau ceraikan saja. Aku mudah saja bagimu kan. Kata sang istri ini sambil terus berteriak-teriak. Dan suatu ketika. Sang istri ini pun ternyata menderita gagal. Ghal ginjal. Tidak bisa disembuhkan. Kecuali harus dioperasi. Digantikan dengan ginjal orang lain. Maka sang istri ini pun mengatakan. Bagaimana dengan keadaanku. Lalu sang suaminya berkata. Wahai istriku. Maafkan aku. Aku harus pergi keluar. Karena ada tugas dari kantorku. Bisa-bisanya engkau pergi keluar kota. Sementara aku adalah istrimu yang sakit. Dan membutuhkan bantuan darimu untuk menemaniku. Bisa-bisanya engkau suami macam apa engkau ini. Sudahlah mandul. Sudahlah tidak bisa memberikan keturunan. Dan sekarang istrimu sakit. Kau mau meninggalkannya pula. Kata sang istri sambil marah-marah. Namun sang suami ini tetap pergi untuk melaksanakan tugasnya. Dan beberapa bulan kemudian. Barulah suami ini pulang. Sang istri ketika ditinggal oleh sang suaminya. Apa yang dilakukannya? Yang melaksanakan operasi ginjal tersebut. Ternyata ada seseorang yang memberikan ginjal terhadapnya. Kemudian ia katakan ketika suaminya pulang. Wahai suamiku kau tahu. Ada orang yang memberikan ginjalnya terhadapku. Dialah orang yang sangat baik. Sementara engkau kemana saja engkau selama ini. Aku menunggu kehadiranmu. Aku menunggu kedatanganmu. Namun saat-saat aku membutuhkan engkau. Engkau tidak ada wahai suamiku. Kenapa engkau pergi begitu saja. Dan sang suami ini diam saja. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ia tampak terlihat tidak sehat. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Sang suami ini pun mengatakan istriku. Maafkan aku memang kemarin itu aku harus pergi. Alhamdulillah sekarang kau sudah lebih baik. Alhamdulillah sekarang kau sudah lebih sehat istriku. Aku sangat bahagia melihat keadaanmu. Istrinya ini sebenarnya menyimpan rasa marah dan kekecewaan terhadap suaminya. Tapi apa boleh membuat? Ya sudah lah semua sudah terjadi. Waktu terus berjalan dan setahun kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah sang istri dinyatakan positif hamil. Dia pada akhirnya mengandung. Dan ia lupa dengan semua kesedihannya. Ia berkata bahwa setelah kesedihan ternyata ada kesenangan. Aku mengandung dan ia pun melahirkan seorang bayi yang sangat lucu. Dan semakin hari ternyata keadaan suaminya semakin memburuk. Suaminya semakin memiliki sakit yang ia tidak mengerti sakit apa itu. Suaminya pun kembali meminta izin kepada istrinya tersebut. Aku harus pergi keluar kota wahai istriku. Tapi aku berjanji akan kembali dengan cepat. Dan ketika suaminya pergi keluar kota. Di dalam kamar tak sengaja sang istri melihat ada sebuah buku yang tersembul dibalik buku-buku lain. Ia penasaran buku apakah itu. Dan ketika ia melihat dengan seksama itulah buku harian. Dan ketika sang istri membuka lembar demi lembar tertulislah. Pada hari ini aku sangat sedih. Karena ternyata ketika kami mau meriksakan diri ke dokter. Dokter memanggilku. Dan dokter mengatakan aku sehat. Dan istriku yang mandul. Maka aku berkata kepada dokter. Dokter aku tidak ingin istriku tahu tentang ini. Aku sangat mencintai istriku dokter. Apa jadinya kalau dia tahu. Kalau dia adalah orang yang mandul. Wanita yang mandul. Maka aku katakan pada dokter. Dokter katakan pada istriku aku saja yang mandul dokter. Maka pada hari itu dokter mengatakan istriku baik-baik saja. Dan aku yang mandul. Pernikahan kami terus berjalan. Dan istriku meminta untuk bercerai. Bagaimana mungkin aku bisa menceraikannya. Siapa yang mau menikahi wanita mandul sepertinya. Aku tidak akan pernah mungkin mau. Untuk senantiasa meninggalkannya. Karena aku sangat mencintainya. Lembar berikutnya sang istri pun membaca. Pada hari ini istriku diponis gagal ginjal. Dan harus ada seseorang untuk mendonorkan ginjalnya. Maka aku pergi jauh. Untuk apa? Untuk memberikan ginjalku terhadapnya. Aku sangat mencintai istriku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada istriku. Aku biarkan ginjalku satu. Aku berikan kepadanya. Dan dokter katakan. Kalau kau mendonorkan ginjalmu. Maka kondisimu akan semakin rapuh. Tapi tidak apa-apa. Aku begitu mencintai istriku. Begitu kata suaminya. Maka sang istri pun berurai air matanya. Suamiku. Kau melakukan berbohong ini suamiku. Karena kau sangat mencintai. Kau pakai aku ini apa? Istri yang berhak. Istri yang bodoh. Istri yang tahu-tahu diri. Begitu kata sang istri. Sambil berurai air matanya. Ia begitu menyesal. Dengan kalimat yang dia ucapkan kepada sang suami. Begitu suaminya pulang. Sang istri pun menyambut dan menubruk suaminya. Ia bersipuh di kaki suaminya. Sambil menangis. Dia katakan. Maafkan saya suamiku. Maafkan saya suamiku. Yang telah berlaku zolim terhadapmu. Akulah wanita yang pernah kekurangan ini. Wahai suamiku. Jangan tinggalkan aku. Kaulah jodohku. Kaulah yang paling aku cintai. Di dunia. Dan aku berharap bisa bergabung bersama denganmu di syurganya. Allah. Terima kasih suamiku. Begitu kata sang istri ini. Lihat. Pembelajaran yang luar biasa. Ketika ada seorang pasangan yang sangat mencintaimu. Ya rela berbohong demi kebaikan. Untuk melindungimu. Ya rela berbohong demi kebaikan. Untuk menyelamatkanmu. Maka wahai para istri. Para suami. Senantiasalah mencintai pasanganmu. Senantiasalah menghargai pasanganmu. Kita tidak pernah tahu. Mungkin saja kebohongan yang dia lakukan sebenarnya adalah. Karena bentuk rasa cintanya terhadap kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Membuat kita lebih cinta pada pasangan kita. Seperti kisah yang berikut ini. Insyaallah. Silahkan. Abah. Terima kasih. Cengenges, 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 cengenges. Ambu teh lagi bete, tau gak sih? Jadi udah. Ambu bete sama abang. Ambu bete sama abang. Kalah joget deh, kalah joget deh. Ambu teh gimana sih? Ambu tuh, aduh. Ambu tuh malu sama tetangga, tau gak sih? Masa, ambu ya? Mau beli tas nyiridit. Mau beli kalung nyiridit. Sampai ambu beli micin kudung nyiridit. Jadi udah atuh. Jangan marah-marah terus, kan nanti abang jadi pengusaha. Gak apaan? Nanti 20 tahun lagi. Bete ah, aku bete sama abang. Hebat si amu. Jadi gimana ya dimarahin terus? Aduh, punya istri cuma bisa menggonggong aja. Bro, apa kabar bro? Ini baik dong. Lo kalau gue liat-liat, kayaknya semakin hari semakin seneng banget ya. Ini bro-bro seneng saya dimarahin terus sama istri. Lo dimarahin terus, mukanya aja begitu? Iya. Kalo gue jadi lo bro. Ih, kangen temen gue deh. Kalo gue nih, jadi lo. Kalo lo dimarahin sama istri lo, lo marahin balik dong. Kita laki-laki men. Idi, tapi kan galak dia. Dia galak? Iya. Kalo dia galak, lo galakin balik. Dia yang cari nafkah siapa? Ya udah. Idi. Kita yang berkuasa belum. Idi, iya. Gue aja yang kamu lah ya. Idi, iya. Walaupun gue sering gagal, tapi gue gagal. Jangan bertawa. Eh, gue gak belajar. Idi curhat, ya curing gagal. Kasian. Idi, jangan begitu dong. Iya, iya. Tapi kalo dimarahin begitu, saya suka inget 3i. 3i apa itu? I, yang pertama, ikhlas untuk menerima. I, yang kedua? Ikhlas untuk tidak membalas. I, yang ketiga? I, yang ketiga, Idi pengen nangis, saya mau beri. Wah, wah, wah. Pokoknya, Idi. Ini buat lo juga, cowok-cowok yang, kalo gue bilang, suami-suami takut istri. Iya. Kita gak perlu takut sama cewek. Contoh gue. Iya, iya. Bini gue marah, gue marah balik. I, iya. Dia minta duit, gue minta balik duitnya. Ya iyalah, buat apa kita takut, bro? Kalo kita gak salah, kita jangan takut. Tapi kalo kita salah, mati ya. Ya. Masih dia ya. Yang namanya kan, tenang. Jadi istri kalah nih. Istri mah kalah. Tenang aja, bro. Kau takut sama istri. Ngapain takut? Apa? Ayo, 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 ayo. Ngapain aja dari tadi, ngapain aja? Ngapain aja dari tadi? Nih, nih, jemburan kagak diangkatin. Belum pada diserikain. Ngapain aja abang kerjaannya? Hah? Hah? Jangan bikin malu, jangan bikin malu. Apa sih? Balas dong. Balas dong. Apa? Apaan tuh? Tak, 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 tak. Apain? Malas dong. Eh, istri lagi ngomong, perhatiin. Istri lagi ngomong, perhatiin. Istri. Eh, gue kasih tau samula. Apaan sih maksud lo? Lo marah-marahin gue. Bang, Ayu kesel banget kalau begini bang. Ayu capek. Ini namanya Ayu yang... Apa gak pernah dengerin Ayu ngomong? Ini kan Ayu tadi pesen, ya. Setrikaan. Jangan lupa, baju-baju semuanya dirapiin. Itu pekerjaan siapa? Itu kan pekerjaan istri. Ngapain lo pakai begitu-begitu? Bukan gini, Ibut. Malah dia girang-girang begitu. Apa? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Oh, mau lagi? Mau? Ayu gak masakin, mau? Lihat aja, ntar Ayu bilangin ayah, loh. Apa? 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 Enggak, ini. Oh, ini ternyata temennya lo main sama model yang begini. Maaf, setau gue nih. Setau saya nih, maaf ya. Saya kan temen dekat banget ya. Kan ada acara bareng. Iya. Ayu cantik, putih. Bodinya set. Kalau dekat ya? Kalau ini? Ini abis berendeming. Ya. Oh, udah mulai berani. Udah mulai berani ya. Udah berani berani sama mama ya. Lihat aja ya. Benar-benar ya. Ojo, ma. Ojo. Udah jangan rangarang. Aduh, maaf. Marah, maaf. Marah, maaf. Marah, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Aduh, maaf lagi. Kemarin udah ngomelin bopak jadi istri. Sekarang maafin lintara. Maaf, maaf. Bapaknya jauh yang mau ngawinin dia umat. Oh, enggak. Oh, enggak semua belum melin. Eh, hati-hati siap omongan doa. Ntar ternyata. Ini kan lawakan masa doa. Oh, iya udah-udah. Takutnya ada yang aminin. Iya, gila deh. Amin lagi repot. Maaf, Pak. KTP-nya udah belum? Eh, ngapain? Enggak, sekolah belum saya cap dulu. Kalau ngecap pelan-pelan. Kenapa ya, Pak? Ayamnya lagi hamil. Iya. Iya. Terima kasih.